Intro Ya hallo Indomex, Indomagazines Wah, kali ini ada info-info yang kurang enak didengar nih bos Datang dari industri alutsista dalam negeri Dikutip dari beberapa situs berita berikut Dikatakan bahwa Empat perusahaan pemasok senjata Satu diantaranya ternyata adalah PT Pindad Indonesia Dinyatakan ditolak oleh Kementerian Pertahanan India Atau MOD, India's Ministry of Defense Kementerian Pertahanan India memutuskan untuk membatalkan permintaan proposal Pada September 2018 kepada produsen asing Untuk memasok 5.719 senapan sniper kaliber 8,6 mm Dan 10,2 juta amunisi untuk Angkatan Darat dan Angkatan Udara India Dikutip dari Jens.com, sumber resmi pada tanggal 10 Juli 2019 lalu RFP atau Request for Proposal Ditarik pada akhir Juni setelah tawaran yang diajukan pada Februari lalu Oleh empat vendor gagal memenuhi persyaratan kualitatif tender Terkait pasokan amunisi 358 Lapua Magnum Nah, ternyata bukan PT Pindad saja yang ditolak loh bos Keempat vendor yang dimaksud Di antaranya adalah PT Pindad dari Indonesia Rosoboronexport dari Rusia Serta Baret dan MSA global dari Amerika Serikat Wow, gila Gak ada yang mampu memenuhi persyaratan India bos Nah, Angkatan Darat India Sudah menunggu cukup lama untuk mendapatkan senapan sniper Bahkan sebelumnya dilaporkan ada 20 perusahaan Yang menjawab permintaan informasi dari Angkatan Darat India Namun semuanya melayang tahun lalu Karena tidak satupun dari perusahaan itu yang memproduksi amunisi Tidak adanya kapasitas pembuatan amunisi di India Dipandang sebagai kelemahan utama Karena Angkatan Darat sedang berusaha mengamankan transfer teknologi Di bawah kesepakatan akhir Untuk memiliki senapan sniper untuk jaga panjang Nah, sampai saat ini India masih terus pencari Pemasuk atas dua tender ini Yaitu pengadaan sniper, senapan, dan amunisi Sejak awal India sudah sepakat bahwa senapan berpresisi tinggi Akan dibeli lewat kategorisasi by global Untuk amunisi pada tahap awal akan dibeli Namun kemudian diproduksi di India Jadi misalnya nih bos Jika PT Pindad berhasil memenangkan proposal tersebut Dan memproduksi amunisi untuk India Maka Indonesia harus mentransfer teknologinya ke India Agar India bisa produksi sendiri Amunisi adalah syarat penting untuk senapan sniper Jika ada perusahaan yang membeli amunisi dari tempat lain Mereka tentu tidak akan bisa mentransfer teknologinya ke India Menurut lembaga pertahanan India Pembelian senapan sniper presisi tinggi Adalah bagian dari rencana modernisasi Sehingga tidak mungkin menghadapi banyak penundaan Seperti yang kalian ketahui Senapan dan sniper buatan PT Pindad telah mendunia Karena apa? Karena telah berkali-kali TNI memenangkan kejuaraan tembak-menembak internasional di Australia Yaitu kejuaraan ASAM Dengan senjatanya menggunakan senjata buatan PT Pindad Boss Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax Indomagazines Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.